Bismillah, kita teruskan Pelajaran sekarang berarti pertemuan Keberapa ini Itu bagian ketujuh Nomor tujuh Isim mankus Yaitu isim yang diakhiri dengan huruf Ya, yang huruf sebelumnya Berharokat Kasrah, jadi seperti ini Bentuknya, baik Ya-nya ini ada titiknya ataupun tidak Kalau sebelumnya kasrah Ini disebutnya Atau masuknya ke isim mankus Isim mankus Dan kaidahnya Kalau ada huruf Seperti ini, ya-nya bentuknya Kita bingung misalkan Apakah dia alif maksurah atau ya Lihat huruf sebelumnya Kalau huruf sebelumnya kasrah Dia ya Kalau sebelumnya patah Dia alif maksurah Gitu gampang Ismul mankus I'robnya Ingat ya Ketika mengatakan i'rob Kita selalu Rofa Nasob Dan jir Atau marfu Mansub Dan majlut Sama Tandanya Alamah Tandanya Tandanya Sama dengan Mufrod Ini juga sama dengan Mufrod Yaitu domah Patah Kasrah Ingat ini Sama dengan Mufrod Ismul mankus Sama dengan Mufrod Yaitu domah Patah Dan kasrah Berarti sama juga Dengan isim Maksur Yang sebelumnya kita pelajari Yang kemarin kita pelajari Isim maksur Yaitu domah Patah Kasrah Dimana bedanya Bedanya Isim mankus Dengan isim maksur Yang kita pelajari Kemarin Bedanya Adalah Di Dalam keadaan Nasob Untuk isim Maksur Yang kemarin Semuanya Yaitu Mukaddar 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 Tapi untuk yang isim Mankus Sekarang Untuk bagian Nasobnya Atau dalam keadaan Nasobnya Yaitu Zahir Ingat ini Bedanya hanya disini Bedanya hanya Disini Kita lihat Contoh kalimatnya apa Isim mankus ini Contoh kalimatnya Misalkan Al-Musolli Disini Diterusnya Al-Musolli Satu Al-Musolli Yang kedua Misalkan Al-Qodi Al-Qodi Kemudian Selain itu Ad-Da'i Ad-Da'i Ini berarti Masuknya Ke isim Mankus Bagaimana contohnya 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 Hadaral Musolli Hadaral Musolli Hadara Ini Fiil Madi Kita Pelajarannya Belum Nanti InsyaAllah Yang kita Lihat adalah Al-Musolli Kalimat Al-Musolli Atau Kata Al-Musolli Al-Musolli Ini termasuk Ke isim Mankus Kenapa Karena Setelahnya Atau Akhirnya Hurufnya Sebelumnya Harokatnya Adalah Kasroh Berarti Hadaral Musolli Ini Iqrobnya Hadaral Artinya Telah hadir Al-Musolli Berarti Subjeknya Jadi Hadaral Musolli Telah hadir Orang yang Salat Musolli Artinya Orang yang Salat Hadaral Musolli Artinya Telah hadir Orang yang Salat Kalau kita Tanya Kita tanya Untuk mengetahui Kedudukannya Al-Musolli Sebagai apa Kita tanya Misalkan Siapa yang Hadir Yang hadir Adalah Al-Musolli Berarti Al-Musolli Adalah Pelakunya Kalau Pelaku Yaitu Dalam Pelaku Berarti Subjek Dalam bahasa Arabnya Disebut Dengan Fa'il Pelaku Fa'il Orang yang Melakukannya Orang yang Hadirnya Fa'il Fa'il Ingat Fa'il Selalu Marfu Fa'il Selalu Marfu Maka Nanti Arabnya Al-Musolli Fa'il Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Damma Ini tanda Raf'ahnya Berarti Al-Musolli Dia Fa'il Marfu' Tanda Raf'ahnya Adalah Dammah Dammahnya Ada Nggak ditulis Nggak ujungnya Tidak Maka Disebut Dengan Muqaddarah Muqaddarah Alal Ya'i Di atas Ya'ini Mana'a Min Zuhuri Al-Tiqal Berat Pengucapannya Al-Musolli Itu berat Pengucapannya Maka Hadaral Musolli Artinya Al-Musolli Dia Subjeknya Atau Fa'ilnya Maka Iqramnya Al-Musolli Fa'il Marfu Tanda Raf'ahnya Apa Tanda Raf'ahnya Adalah Dammah Dammahnya Ditulis Tidak 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 Nampak Maka Disebut Dengan Dammah Muqaddarah Di atas Ya'alal Ya' Mana'a Min Zuhuri Ha'at Siqal Berarti Hadaral Musolli Walaupun Bentuknya Musolli Ini Tandanya Adalah Dammah Paham? Kalau yang belajar Kemarin Pasti paham Ya'i Yang belajar Isi Maksud Kemarin InsyaAllah Pasti paham Sama Dengan Isi Maksud Ini Paham Tidak Ada yang Tanyakan Silahkan Tidak 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 Teruskan Dulu Untuk Dalam Keadaan Nasob Atau Mansub Nasob Atau Mansub Sama Tandanya Adalah Fathah Dan Fathahnya Law Ingat Law Kebalikannya Muqaddal Law Berarti Nampak Jelas Ditulis Contohnya Ro'aytul Musolliya Ro'aytul Musolliya Ro'aytul Disini artinya Saya melihat Berarti sudah ada Subjek Dan Redikat Saya melihat Al Musolliya Ini dia Sebagai Objek Mafulun Bi Mafulun Bi Atau Objek Yang dikenai Pekerjaan Maka Mafulun Bi Atau Objek Selalu Mansub Mafulun Bi Atau Objek Selalu Mansub Karena Dia termasuk Keisi Mancus Maka Mansubnya Tanda Nasubnya Adalah Pathah Dan Pathahnya Zahirah Nampak Nampak Di akhirnya Jadi Al-Musolliya Disebutnya Mafulun Bi Mansub Mafulun Bi Mansubun Tanda Nasubnya Apa Tanda Nasubnya Adalah Pathah Zahirah Pathah Zahirah Atau Mafulun Bi Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Al-Fathah Zahirah Di Al-Musolliya Isim Mansub Atau Isim Nasab Mafulun Bi Mansubun Apa Mafulun Bi Mansubun Tanda Nasubnya Adalah Fathah Zahirah Karena Dia termasuk Ke Isim Mantus Sampai Sini Ada Pertanyaan Dua Ini Silahkan Pak Ustadz Boleh diulang Pak yang Rafa'nya Tadi yang awal Tadi saya Kestengah Tanda Rafa'nya Tanda Rafa'nya Adalah Dhammah Muqaddara Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Aflan Lambat Tanda Rafa'nya Tanda Rafa'nya Adalah Dhammah Muqaddara Dhammah Muqaddara Contohnya Hadaral Musalli Hadaral Musalli Hadaral Artinya Telah hadir Al-Musalli Orang yang Salat Berarti Musalli Ini sebagai Pelakunya Yang hadirnya Yang hadirnya Berarti Pelaku Dalam bahasa Arab Disebut dengan Fa'il Fa'il Bahasa Nasib Subjek Pelaku Berarti Fa'il Dan ingat Fa'il Selalu Marfu Berarti Al-Musalli Fa'il Marfu'un Tanda Rafa'nya Apa? Tanda Rafa'nya Karena dia Termasuk ke isi Mankus Maka Tanda Rafa'nya Adalah Dhammah Tanda Rafa'nya Adalah Dhammah Sekarang kelihatan Tidak Dhammahnya Enggak Enggak Nampak Enggak Ditulis Maka Disebutnya Dengan Dhammah Muqaddara Disebut dengan Dhammah Muqaddara Al-Liyah Di atas Ya ini Al-Liyah Di atas Ya ini Dommahnya Bukan di atas Tapi di atas Ya Ujungnya Mana'a Mintuhuriha As-Sikal Yaitu Susah Mengucapkannya Tidak tulis Karena dia Susah Mengucapkannya Jadi Hadaral Musalli Itu aja Hadaral Musalli Kemudian Yang kedua Tanda Nasab Tandanya adalah Fathah Zahirah Tandanya adalah Fathah Zahirah Fathah yang Nampak jelas Jadi Zahirah Kebalikannya Muqaddara Contohnya Ro'aitul Musalliyah Nah ini Tulis Musalliyah Fathahnya Ditulis Jadi Ro'aitul Artinya Saya melihat Saya melihat Berarti sudah ada Subjek dan Predikat Artinya Kata kerja Fi'il dan Fa'il Fi'il dan Fa'il Fi'il artinya Kata kerjanya Fa'il artinya Pelakunya Berarti Al-Musalliyah Ini dia Yang dikenai Pekerjaan Mahfulun bihi Namanya Mahfulun bihi Dan Mahfulun bihi Selalu mansub Mahfulun bihi Selalu mansub Jadi Ro'aitul Musalliyah Tulisannya ada Fathahnya Ditulis Berarti Al-Musalliyah Iqrabnya Mahfulun bihi Mansub Mahfulun bihi Mansub Tanda nasabnya Adalah Fathah Zahirah Tanda nasabnya Adalah Fathah Zahirah Karena dia Termasuk ke Isim Al-Manfus Ismul Manfus Jadi Ro'aitul Musalliyah Ro'aitul Kadiyah Ro'aitul Da'iyah Kemudian yang terakhir Al-Jar Dalam keadaan Jar Dalam keadaan Jar Tandanya Adalah Kasratun Muqaddarah Kasraf Muqaddarah Kasraf Harakannya Kasraf Cuman Muqaddarah Muqaddarah Tidak Nambah Contohnya Nazartu Ilal Musalli Perhatian kalimat Ilah Ini huruf Cirnya Huruf Cirnya Setelah huruf Cir Setelah huruf Cir Berarti Isimnya Disebut dengan Isim Majrur Itu ya Ingat Isim Yang berada Setelah huruf Cir Disebut dengan Isim Majrur Isim yang Dijarkan Artinya Jadi Al-Musalli Berarti Isim Majrurun Bi'ilah Karena tadi Dijarkannya Dengan ilah Tanda jirnya Apa? Tanda jirnya Adalah Kasrah Tanda jirnya Adalah Kasrah Kasrahnya Nampak Tidak Tidak Ini sukun Kasrahnya Tidak Nampak Berarti Kalau tidak Nampak Disebutnya Dengan Kasrah Muqadarah Dimana Di atas Ya Al-Ya 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 Di sini Maksudnya Di bawah Ya Maksudnya Maksudnya Sama Alasannya Sama Tidak ditulis Kasrahnya Karena berat Mengucapkannya Jadi Al-Musalli Ismun Majrurun Bi'ilah Wa alamatu Jarlihi Al-Qasratu Al-Mukaddatu Al-Ya'i Maksudnya Maksudnya Al-Musalli Al-Musalli Tulisannya Al-Musalli Sukun Ujungnya Bukan Al-Musalli Tidak Bi'al-Musalli Seperti Berarti Sama Antara Rafah Dengan Jarsama Hadar Al-Musalli Nazartu Ilal-Musalli Bentuknya Sama Cuman Kedudukannya Yang berbeda Kalau Hadar Al-Musalli Ini yang atas Itu Sebagai Fa'il Pelaku Marfu Tanda Rafah Dhamah Muqaddar Kalau Ilal-Musalli Dia isim majlur Dijarkan oleh ilah Tanda jernya Kasroh Kelihatan tidak Tidak Maka disebut dengan Kasroh Muqaddar Alasannya Mana'a Minduhuriha As-Sikol Sampai sini Ada yang tanyakan Silahkan Silahkan Ada yang tanyakan Arti Mana'a Minduhuriha Mana'a Artinya Dilarang Minduhuriha Dari Nampaknya Dari Nampaknya Nampaknya As-Sikol Karena Berat Pengucapannya Dimana Amin Zuhuriha As-Sikol Artinya Dilarang Nampak Kasrohnya Karena Berat Pengucapannya Gitu Gitu Ada yang tanyakan Silahkan Isim Manqus Isim Manqus Sama dengan Yang kemarin Isim Maksur Cuman bedanya Di sini Di bagian Nasob Isim Manqus Isim Manqus Sebelumnya Berharokat Kasroh Contohnya Al-Musolli Tadi Kemudian Al-Qadi Kemudian Ad-Da'i Ingat ya Ini harus pakai Alif Lam Karena kalau tidak pakai Alif Lam Nanti Tulisannya Musollin Musollin Qodin Da'in Ini harus pakai Alif Lam Di sini Silahkan Ada yang Tanyakan lagi Maksur Mohonanya Itu berarti Alif Apa Ya Lazima Zuka Ya Kalau ini Yang Isim Manqus Ya Lazima Maksudnya Ya Ini kan Kalau Isim Manqus Maksur Kan Yang Diakhiri Dengan Alif Lazima Kan Kalau Itu Apakah Disebut Dengan Ini Ya Apa Ya Lazima Maksudnya Ya Masuk Kata Itu Iya Dia Termasuk Kalimat Ini Kalau Pakai Alif Lam Kalau Pakai Alif Lam Kalau Pakai Alif Lam Tulisannya Al Musollin Kayak Gitu Tapi Kalau Tidak Pakai Alif Lam Musollin Ya Maksudnya Alif Lazima Juga Cuman Bedanya Karokatnya Kalau Isim Maksur Kan Dia Yang Sebelumnya Kan Berharokat Fathah Kalau Isim Mangkus Kan Dia Yang Sebelumnya Berharokat Kasro Jadi Tetap Dia Alif Diakhiri Dengan Sama Sama Alif Alif Bukan Alif Ini Ya Oh Ya Oh Ya Lazima Bukan Alif Bukan Alif Bukan Alif Ini Ya Ingat Perbedaan Antara Alif Dengan Ya Kalau Sebelumnya Fathah Kalau Sebelumnya Fathah Itu Pasti Alif Kalau Sebelumnya Kasro Itu Pasti Ya Walaupun Bentuknya Bentuk Kurup Ya Walaupun Bentuknya Sama Sini Kan Bisa Dua Kemungkinan Dia Apakah Ya Atau Alif Bengkok Alif Maksuro Kalau Sebelumnya Fathah Dia Alif Maksuro Kalau Sebelumnya Kasro Dia Ya Dan Ingat Selalu Diakhir Kalau Di tengah Beda Ini Kalau Di Di Ujung Kata Ada Lagi Pembanyaannya Untuk Objek Al-Musolliya Yang Nasab Itu Apakah Selalu Tandanya Dengan Fathah Yang Nampak Itu Iya Iya Jadi Ra'aitul Musolliya Ra'aitul Qadiyah Ra'aitul Da'iyah Semuanya Fathah Zahirah Nampak Jadi Untuk Yang Rofah Sama Al-Jur Yang Tidak Nampak Iya Muqaddar Rofah Dan Jer Dia Muqaddar Kalau Nasab Fathah Zahirah Fathahnya Nampak Kurang Iya Ada lagi Pertanyaannya Silah Karena Tadi Menyusul Yang Nampak Boleh Dijelaskan Sedikit Katanya Fathahnya Nampak Iya Fathahnya Nampak Oh Ya Itu Iya Makanya Perbedaannya Antara Isi Mankus Dengan Isi Maksur Kalau Isi Maksur Itu Domah Muqaddara Fathah Muqaddara Kasrah Muqaddara Kalau Isi Mankus Bedanya Disini Untuk Bagian Nasab Zahirah Itu Saja Udah Ini Paham Yang kemarin Ini Paham Insya Allah Tinggal Ditulis Saja Untuk Nasab Yang Isi Mankus Itu Fathahnya Ditulis Jelas Zahirah Nampak Jadi Ra'itul Musalliyah Bukan Ra'itul Musalliyah Tidak Ra'itul Musalliyah Fathah Ra'itul Qodiyah Ra'itul Da'iyah Ingat Kalau Dia Sebagai Mansub Sebagai Nasab Maka Fathahnya Nampak Ditulis Dan Salah Satu Yang Kita Pelajari Adalah Mafulundi Objek Dan Banyak Yang Lainnya Dalam Nasab Banyak Yang Lainnya Tidak Hanya Mafulundi Ini Hanya Satu Baru Satu Yang Kita Pelajari Yaitu Yang Nasab Yang Selalu Nasab Adalah Mafulundi Kalau Rafa Itu Buka Darah Juga Iya Rafa Muqaddar Jermuqaddar Rafa Muqaddar Jermuqaddar Iya Ada Lagi Silahkan Tidak Ada Kalau Tidak Teruskan Dua Pembahasan Lagi Dua Judul Lagi Jadi Ada Sembilan Macam Sekarang Kita Masuk Al-Asma Al-Qomsah Al-Asma Al-Qomsah Al-Asma Artinya Nama-nama Al-Qomsah Artinya Lima Jadi Nama-nama Lima Atau Lima Nama Atau Nama yang Lima Boleh Silahkan Seperti apa Artinya Intinya Ada Lima Nama Yang Termasuk Kedalam Asma Al-Qomsah Asalnya Asalnya Dia ada Enam Sebenarnya Cuman Wallahu Ada Mana Gak Tahu Alasannya Para Ulama Kenapa Ngebahasnya Itu Selalu Biasanya Lima Lima Yang Satu Gak Tahu Gak Dibahas Mungkin Karena Artinya Kurang Pas Ada Satu Lagi Sebenarnya Ada Enam Tapi Yang Masyur Itu Hanya Lima Yang Dibahas Al-Asma Al-Qomsah Yang Masyur Itu Ibarat Lima Isim Ibarat Lima Isim Asma Al-Qomsah Artinya Lima Isim Walaupun Asalnya Ada Enam Ini Walaupun Asalnya Ada Enam Dan Jarang Bukunya Mungkin Buku yang Sekarang-sekarang Jarang Menyebutkan Enam Ini Yang Dicebutkan Cuma Lima Ini Saja Itu Yang Pertama Abun Ini Sudah dalam Keadaan Marfu Ini Asalnya Tidak Ada Waw Asma Al-Qomsah Ini Tidak Ada Waw Jadi Abun Akun Hamun Fu Lu Gitu ya Fu Lu Tidak Ada Waw Ini Semuanya Dalam Keadaan Marfu Jadi Abu Akun Hamu Fu Lu Ini Dalam Keadaan Marfu Semuanya Asalnya Abun Akun Hamun Fu Sama Du Abun Artinya Ayah Akun Artinya Saudara Laki-laki Hamun Artinya Kalau Ini Yang Anda Tahu Ini Mertua Artinya Amun Artinya Mertua Kemudian Fu Artinya Bibir Du Artinya Sahib Pemilik Untuk Fu Dan Du Nanti Ada Syarat Tersendiri Nanti Kita bahas Setelah Pembahasan Berarti Al-Asma Al-Khomsah Lima Nama Al-Asma Al-Khomsah Lima Nama Kita bahas Lima Cukup Lima Saja Yang Enam Walaupun Nanti Dibahas Juga Sama Dengan Ini Dinisbahkan Dengan Atau Dikiaskan Dengan Ini Sama Kedudukannya Sama Tandanya Dalam Keadaan Rova Dan Dalam Keadaan Nasob Dan Dalam Keadaan Jer Tandanya Adalah Dalam Keadaan Rova Tandanya Wau Dalam Keadaan Nasob Tandanya Alif Dalam Keadaan Jer Tandanya Ya Bagaimana Contohnya Contohnya Ingat ya Syaratnya Syarat Ini syarat Yang pertama Dulu Sebelum Kita masuk Ke syarat Syaratnya Yaitu Nanti Slide Kedua Slide berikutnya Disini Syarat yang pertama Untuk Asmaul Khomsah Syaratnya Harus diidofahkan Dia tidak bisa Berdiri sendiri Kalau dia sendiri Itu masuknya Ke isimufrod Ke isim biasa Yang bisa diorop Bukan masuk Ke Asmaul Khomsah Tapi Kalau dia Mau masuk Ke Asmaul Khomsah Maka syaratnya Harus Disandarkan Atau Diidofahkan Misalkan Abu Ayah Ayah siapa Kita sambungkan Dengan K Misalkan Berarti Abu K Nah ini baru Masuk ke Asmaul Khomsah Ya Rabu Berarti Kalimat Abun Contohnya Asalnya kalimat Abun Kalau dia sendiri Seperti ini Abun Tanpa ada Iidofah setelahnya Atau tanpa ada Isim setelahnya Yang disambungkan Ke abun ini Maka abun ini Iropnya Seperti isimufrod Yaitu Abun Aban Abin Abun Aban Abin Tapi ketika Misalkan kita Iidofahkan Dengan kalimat Ka Ayahmu Misalkan Ayahmu Laki-laki Maka Ini masuk Pembahasan Ke Asmaul Khomsah Al-Asmaul Khomsah Kita lihat contohnya disini Hadoro Abuka Tadi kan tandanya adalah Waw Ini ya Asalnya dari kata-kata Abun Nah dan Iidofahnya ini huruf kaf Ada huruf kaf Iidofahnya Maka Untuk Hadoro Abuka Artinya telah hadir Ayahmu Laki-laki Kaknya Laki-laki menunjukkan Keikhwan Telah hadir Ayahmu Maka kita Nggak boleh menulis Seperti ini Jadi Hadoro Abuka Hadoro Abuka Satu disini Begini Tidak Abuka Salah Kenapa? Karena dia masuk Ke Asmaul Khomsah Jadi harus Diberikan Tandanya Dan Tandanya Karena Abu disini Hadoro Sebagai Fa'il Sebagai pelaku Maka Berarti dia Dalam keadaan Rafa Tandor Fanya Untuk Asmaul Khomsah Adalah Waw Maka Kita tulis Hadoro Abuka Itu dalam Keadaan Marfu Paham? Satu sini Nanti Iya Nanti Irobnya ada dua Nanti Irobnya dua Begini Jadi Irobnya Abu dulu Abu Berarti Fa'il Marfu Dia Fa'il Dia sebagai Fa'il Fa'il Marfu Tandorofanya Apa? Tandorofanya Adalah Waw Kenapa Waw Karena Termasuk Kedalam Asmaul Khomsah Karena Termasuk Kedalam Asmaul Khomsah Kemudian Kita Irob Selanjutnya Karena Dia diidofahkan Berarti Wahua Mudof Dan dia Mudof Karena dia Mudof Jadi Dan dia Mudof Abu ini Mudof Ka Mudofun Ilai Mudofun Ilai Berarti Kita sebutkan Domir Muttasil Ka ini Domir Muttasil Mabni Fi Mahali Jer Mudofun Ilai Jadi Ka Kalau bersambungkan Ke isim Setelahnya Atau sebelumnya Apaan Yaitu Selalu Selalu Dalam Keadaan Jer Mudof Ilai Selalu Seperti itu Jadi Irobnya Nanti sama Seperti ini Domir Muttasil Mabni Selalu Seperti itu Untuk Ka Untuk Ka Yang paling penting Kita bukan Ka Tapi Abu Ini Abu Berarti Dia Fa'il Marfu Fa'il Marfu Tanda Rofa Adalah Wawu Kenapa Wawu Tanda Rofa Karena Dia Termasuk Ke Asma'ul Khomsa Atau Misalkan Kalau Mau Lihat Rofa Seperti Ini Silahkan Fa'il Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Al-Wawu Li'annahu Minal Asma'il Khomsa Wahu Mudah Dan Dia Mudah Satu Ini Paham Rofa Paham InsyaAllah Jelas Berikutnya Silahkan Kenapa Fimahalijar Kenapa Fimahalijar Fimahalijar Artinya Menempati Kedudukan Jer Ingat Setiap Mudof Ilai Selalu Jer Setiap Mudof Ilai Selalu Majrur Selalu Majrur Jadi Harusnya Ini Harusnya Asalnya Itu Harusnya Abu Kikasro Harusnya Harusnya Kasro Tandanya Karena Dia Isimnya Isim Mabni Domir Mabni Domir Mabni Itu artinya Domir Yang tidak Berubah Baharokatnya Yang tidak Berubah Baharokatnya Tetap Kak Kak Saja Maka Disebutnya Dengan Fimahalijar Itu Menempati Kedudukan Jer Kenapa Menempati Kedudukan Jer Karena Mudof Ilai Selalu Mudof Selalu Majrur Selalu Majrur Mudof Ilai Selalu Majrur Ustaz Afan Tambah lagi Pertanyaannya Berarti Pada Asma Ulham Hongfa Ini Untuk Idofah Itu Selalu Fathah Tidak Pernah Berubah Bukan Tidak Idofah Ini Tidak Hanya Kak Mudof Ilai Tidak Hanya Kak Apa Saja Misalkan Misalkan Gini Abu Muhammad Abu Muhammadin Berarti Gitu Kan Muhammadin Tidak Hanya Kak Ini Hanya Contoh Abu Muhammadin Artinya Abu Ini Yang Di Irop Abu Berarti Dia Kalau Abu Muhammadin Seperti Ini Saja Tidak Ada Kalimat Sebelumnya Berarti Dia Mubdada Marfu Tanda Rufa Nya Adalah Waw Karena Termasuk Kedalam Asma Al-Khamsah Muhammadin Muhammadin Dia Berarti Ingat Muhammad Berarti Dia Menempati Kedudukan Jer Kenapa Karena Dia Mudhoff Ileyh Majlur Mudhoff Ileyh Majlur Satu lagi Berarti Ini Karena Kanya Itu Dituju Pada Kamu Laki Laki Betul Nanti Kalau Perempuan Berarti Wa Iyaki Atau Abu Ki Abu Ki Tetap Ki Tetap Walaupun Dia Misalkan Abu Ki Kan Ki Perempuan Ya Paham Ki Perempuan Kamu Perempuan Ayahmu Perempuan Berarti Ki Nya Sama Dengan Ini Nggak Berubah Tetap Seperti Karena Dia Mabni Ki Itu Mabni Nggak Berubah Ki Ka Mabni Kayak Kita Ini Ka Atau Ki Ini Hanya Sebagai Contoh Idofah Tidak Hanya Ini Contohnya Misalkan Abu Muhammadin Abu Ahmad Abu Zaidin Abu Fatimah Semuanya Yang penting Sesuai Dengan Ma'ana Abu Ayah Ayah Siapa Nah Gitu Intinya Syaratnya Abun Harus Diidofahkan Atau Asmaul Khamsah Ini Harus Diidofahkan Harus Dimudofkan Ke isim Setelahnya Kalau tidak Dimudofkan Maka Iqrobnya Seperti Mufrod Seperti Mufrod Paham Seperti Apa Misalkan Isofah Nama Orang Bisa Apa Saja Bisa Nama Orang Atau Bisa Kalau Benda Bisa Bidah Ayah Benda Sesuaikan Dengan Maknanya Kalau Misalkan Ayah Benda Ada Gak Ayah Benda Gak Ada Sesuaikan Kemudian Dalam Keadaan Nasob Gampang Dalam Keadaan Nasob Berarti Kita Bikin Dalam Keadaan Nasob Salah Satunya Adalah Maf Ulun Bi Yang Kita Belajar Terdahulu Yaitu Maf Ulun Bi Contohnya Disini Ro'ai Artinya Saya Melihat Sudah Ada Subjek Dan Predikat Atau Fi'il Fa'il Berarti Setelahnya Objek Atau Maf Ulun Bi Ini Abaka Untuk Maf Ulun Bi Berarti Dia Dalam Keadaan Mansub Dan Tanda Nasob Adalah Alif Kenapa Karena Termasuk Asma Al-Khomsah Karena Termasuk Asma Al-Khomsah Jadi Ro'ai Itu Abaka Bukan Ro'ai Itu Al-Buka Lagi Ro'ai Itu Abaka Aba Aba Berarti Maf Ulun Bihi Mansub Tanda Nasob Apa Tanda Nasob Adalah Alif Kenapa Alif Tanda Nasob Karena Dia Termasuk Ke Asma Al-Khomsah Kemudian Ingat Kalimat Setelahnya Karena Harus Mudok Maka Disebut Juga Aba Wahua Mudok Dan Dia Mudok K Sama Dengan Atas Demir Mutasir Mabni Wimah Halijar Mudok Ini Sama Untuk K K Nanti Dulu Saja Intinya Sekarang Abu Aba Ini Aja Asma Al-Khomsah Gampang Untuk K Berarti Yang tadi Hadro Abuka Dalam Keadaan Marfu Atau Dia Sebagai Fa'il Kalau Sebagai Maf'ulun Bihi Atau Mansub Maka Ra'aitu Abaka Bukan Ra'aitu Abuka Lagi Salah Tapi Ra'aitu Abaka Yang Terakhir Cer Dalam Keadaan Cer Tandanya Tinggal Diganti Inget Sebelumnya Kasih Aja Huruf Cer Atau Nanti Dalam Keadaan Majlur Kita Belum Sekarang Kita Yang Lebih Mudah Yaitu Didahului Dengan Huruf Cer Berarti Tadinya Abun Abuka Abaka Sekarang Kalau Didahului Dengan Huruf Cer Maka Disebutnya Dengan Isim Majlur Isim Yang Didahului Dengan Huruf Cer Disebut Dengan Isim Majlur Berarti Abi Sampai Ya Dissebutnya Dengan Isim Majlurun Dengan Apa Bi'ilah Jadi Isim Yang Dijarkan Oleh Ilah Tanda Jernya Adalah Iyah Kenapa Iyah Tandanya Karena Termasuk Asma'ul Khomsah Kemudian Ikuti Lagi Wahua Mudah Dan Dia Mudah K Nya Demir Mutasil Mabniun Fimahal Lijar Mudah Bunilai Berarti Intinya Asma'ul Khomsah Dalam Keadaan Rafa Tandanya Wau Contohnya Hadara Abuka Dalam Keadaan Nasab Tandanya Adalah Alib Contohnya Ro'ay Tu Abuka Dalam Keadaan Jer Contohnya Tandanya Adalah Ya Contohnya Nodortu Ila Abuka Jadi Bukan Ila Abuka Lagi Tapi Ila Abuka Ro'ay Tu Abuka Hadara Abuka Sampai Sini Ada yang Tanyakan Silahkan Paham Ustaz Gak Apa Saya Telat Yang Dimaksud Dengan Mudof Ilai Apa Mudof Ilai Itu Artinya Kata Majemuk Jadi Ini Mudof Ilai Mudof Ilai Yang Disandarkan Ke isu Berikutnya Contohnya Misalkan Abu Muhammadin Abu Muhammadin Ini Abu Ini Mudof Abu Ini Mudof Muhammadin Ini Mudof Ilai Mudof Ilai Jadi Abu Disandarkan Ke isim Setelahnya Disebutnya Dengan Mudof Kalau Muhammadin Ini Disandarkan Ke isim Sebelumnya Mudof Ilai Disandarkan Kepadanya Kepada Isim Sebelumnya Disebut dengan Mudof Ilai Abu Mudof Muhammadin Mudof Ilai Ini kata Majemuk Kata Majemuk Itu artinya Dua kata Satu arti Jadi Kalau Misalnya Kita Katakan Abun Itu artinya Ayah Muhammad Muhammad Ayah Muhammad Beda artinya Tapi ketika Disebut dengan Abu Muhammadin Ini menunjukkan Ke ayahnya Saja Muhammadnya Tidak Hanya Sebagai Acuan Saja Kalau Abu Muhammadin Berarti Menunjukkan Kepada Ayahnya Saja Bahwa Ayah Ini Ayah Muhammad Paham Itu Kata Kata Manjemuk Mudof Ilai Kata Kata Manjemuk Kalau Abu Muhammad Itu Abu Muhammadin Bukan Abu Muhammadin Abu Muhammadin Mudof Ilai Selalu Majelur Muhammad Tandajarnya Apa Kasroh Apa Ya harus Kasroh Mudof Ilai Ingat Mudof Ilai Majelur Mudof Ilai Selalu Majelur Untuk Muhammad Ini Isimnya Berapa Jumlahnya Satu Satu Berarti Masuknya Ke apa Ke pembahasan Apa Mufrod Tandajar Untuk Mufrod Apa Kasroh Kasroh Paham Jadi Abu Muhammad Banyakkan Lagi Sudah Paham Kalau Misalnya Buda Lebih dari Satu Bukan Dalam Keadaan Mufrod Siap Misalnya Siapanya Asmaul Komsahnya Tidak Tidak Abuka Abuka Aida Abika Gitu Jadi Saratnya Masuk Ke Asmaul Komsah Itu Harus Nyambung Ke isim Setelahnya Sini Maka Kalau Abun Sendiri Masuk Ke Front Iqlob Jadi Abun Aban Abin Kalau Disandarkan Dengan K Berarti Harus Masuk Ke Asmaul Komsah Jadi Abuka Abuka Abika Gitu Pakai Waw Jadi Abuka Iya Pakai Waw Itu Contoh Ustaz Yang di Atas Tidak Boleh Mengucapkan Seperti Ini Tidak Boleh Tadi Anak Telat Seperti Itu Jadi Nanti Hati Telat Nanti Salah Paham Nanti Nanti Anak Yang Kena Ini Anak Juga Mengatakan Hadero Abuka Tidak Boleh Hadero Abuka Tidak Tidak Boleh Hadero Abuka Pendek Tidak Boleh Silahkan Ada lagi Pertanyaannya Yang Ro'ah itu Subject Plus Pradikat Subject Dengan Pradikat Atau Fi'il Fa'il Artinya Kata kerja Dan Lakunya Berarti Setelahnya Itu Ada yang Banyakan Lagi Silahkan Tidak Ada Kalau tidak Ada Kita masuk Ke Persyaratannya Al-Asma Al-Asma Al-Khamsah Yang Masyur Yaitu Ibarat Lima Isin Walaupun Asalnya Ada Enam Syarat Syarat I'rob Al-Asma Al-Khamsah Syaratnya Pertama Syarat Umum Maksudnya Syarat Umum Ini Syarat Untuk Semuanya Semuanya Yang Lima Nama Itu Yang Kita Sebutkan Untuk Semuanya Yang Pertama Itu Harus Mufrod Nah Ingat Yang Bocas Ditanyakan Tidak Boleh Jama Dan Tidak Boleh Musana Jadi Harus Mufrod Musana Tidak Boleh Jama Tidak Boleh Kalau Musana Nanti Di Iropnya Ke Isim Musana Kalau Jama Di Iropnya Ke Isim Jama Lihat Jama Jama Apa Kalau Jama Taksir Jama Taksir Kalau Jama Mu'ana Salim Jama Jama Budakar Salim Jama Budakar Salim Kita Sudah Belajar Semuanya Dimasukkan Ke Asmal Qomsah Salah Harusnya Ke Musana Yang pertama Berarti Harus Mufrod Yang kedua Mukabbar Mukabbar Ini Bukan Dalam Siguh Tasgir Siguh Tasgir Ini Contohnya Misalkan Uqayya Uqayya Artinya Saudaraku Mungkin Saudaraku Lebih Kecil Lebih Kecil Mungkin Dari Segi Umur Atau Mungkin Dari Adik Ubay Ubay Artinya Ayah Kecil Maksudnya Ayah Kecil Dari Segi Umur Atau Mungkin Dari Segi Postur Tubu Gak Masalah Bukan Bukan Dalam Bentuk Tasgir Atau Sigir Sigir Itu Artinya Kecil Tapi Mukabbar Kalau Bingung Ini Bentuknya Seperti Tadi Itu Saja Bentuknya Kalau Berubah Bentuk Dari Situ Jangan Diorab Ke Asma Al-Qamsar Itu Untuk Nomor Dua Takut Bingung Taksir Karena Kita Belum Masuk Ke Pembahasan Ini Yang Ketiga Harus Mudok Yang Ketiga Harus Mudok Harus Didopahkan Harus Ada Isim Setelahnya Contohnya Tadi Ada Abu Abu Fatimata Abu Ahmad Abu Ibrahim Abu Zainab Abu Misalkan Aishata Harus Ada Isim Setelahnya Mudok Harus Dimudokkan Kemudian Mudoknya Bukan Ke Yamutakalim Perhatikan Ini Mudoknya Bukan Ke Yamutakalim Apa itu Yamutakalim Ya Yang menunjukkan Orang yang berbicara Artinya Saya Jadi Kalau Ayah Tadi Ayah Misalkan Ayah Itu bahasa Arabnya Abun Yamutakalim Itu Ya Ketika Disambungkan Ke Yamutakalim Maka Menjadi Apa Abi Ini Tidak Termasuk Ke Asmaul Khomsah Ingat Ini Tidak Termasuk Ke Asmaul Khomsah Ketika Asmaul Khomsah Nyambung Dengan Yamutakalim Maka Di Iropnya Tidak Termasuk Ke Asmaul Khomsah Tidak Termasuk Ke Asmaul Khomsah Paham Ini Salat Untuk Umum Tapi Ketika Dia Majur Kan Dia Pakai Iya Tambah Iya Tapi Beda Ayahnya Iya Untuk Tanda Bukan Yang Menunjukkan Mutakalim Bukan Menunjukkan Saya Bukan Yang Menunjukkan Saya Tapi Apa Jadi Menunjukkan Apa Artinya Ayah Ayah Saya Enggak Kalau Asmaul Khomsah Dalam Keadaan Jer Abika Artinya Ayahmu Ayahmu Artinya Ayahmu Abika Artinya Ayahmu Jadi Bukan Ayah Saya Bukan Ayah Saya Bukan Saya Bukan Saya Artinya Tapi Tanda Atau Alamah Untuk Asmaul Khomsah Dalam Keadaan Jer Jadi Kalau Apamanya Abinya Saya Itu Enggak Boleh Enggak Boleh Kalau Abis Saya Ini Masuknya Bukan Ke Asmaul Khomsah Tapi Isim Biasa Jadi Ya Mutakalim Ya Menunjukkan Saya Bagaimana Cara Mengetahuinya Ya Mutakalim Dengan Ya Yang Jer Tadi Ini Gampang Saja Kalau Setelah Abi Tidak Ada Isim Setelahnya Hanya Ya Saja Ujungnya Ini Masuk Ya Mutakalim Kalau Setelah Ya Ada Kalimat Kata Setelahnya Untuk Asmaul Khomsah Gitu ya Paham Ya Insya Allah Saya Terima kasih Berarti Ingat lagi Syarat Umum Syarat Untuk Semuanya Syarat Untuk Semuanya Yang Pertama Harus Mufron Yang Kedua Mukabar Mukabar Itu Bukan Dalam Seadanya Itu Yang Sudah kita Pelajari Tadi Sebutkan Yang Ketiga Harus Mudok Harus Didofah Yang Keempat Mudok Bukan Selain Ya Mutakalim Selain Kemudian Khusus Untuk Famun Fu Tadi ya Ada kalimat Fu Asalnya Dari kata Famun Artinya Bibir Asalnya Dari kalimat Atau dari kata Famun Artinya Bibir Saratnya Untuk Dimasukkan Ke Asmaul Khomsah Maka Mimnya Harus Dibuang Kalimat Famun Harus Dihilangkan Huruf Mimnya Sehingga Ketika Di Iqrob Menjadi Fuka Fika Atau Faka Bukan Famuka Kalau Famuka Ada Mimnya Maka Iqrobnya Ini Masuk Kemufron Biasa Ya Kalau Ada Mimnya Kalau Tidak Dihilangkan Mimnya Maka Artinya Atau Iqrobnya Masuk Kepembahasan Mufrod Yaitu Famuka Famaka Famika Tapi Kalau Dihilangkan Mimnya Masuk Iqrobnya Ke Asmaul Khomsah Yaitu Fuka Faka Fika Jadi Fika Fika Faka Ada Artinya Paham Ini Untuk Paham Ingat Ya Harus Dibuang Mimnya Sudah Dibuang Terus Ditambah K K Domer Tidak Mesti K Tidak Mesti K Tidak Mesti K Intinya Harus Dimudofkan Fu Ahmad Misalkan Artinya Bibil Ahmad Bibil Bibil Ingat Ini Mudofnya Tidak Mesti K Ini Hanya Contoh Saja Ini Hanya Contoh Saja Jadi Bukan Harus Paten Harus K Saja Tidak Fu Ahmad Fu Aisyah Fu Misalkan Siapa lagi Terselah Yang penting Disesuaikan Harus Di Idofahkan Intinya Harus Di Idofahkan Harus Dimudofkan Paham Paham Kalau paham Kita teruskan Untuk Dhu Syarat Khusus Untuk Dhu Dhu Bermakna Sahib Sahib Artinya Pemilik Sahib Artinya Pemilik Bukan Teman Pemilik Hati Sahib Artinya Pemilik Bukan Teman Yang dimaksud Sahib Disini Pemilik Bukan Teman Kemudian Yang kedua Mudof Ke Isim Jinis Isim Jinis Itu Masdar Atau Asma Al-Ayan Masdar Itu Masdar Masdar Yang kita Belajar Itu Masdarnya Fa'lan Contohnya Misalkan Fahima Fahima Fahman Fahman Ini masdar Fahima Faham Berarti Dhu Fahmin Artinya Pemilik Pemahaman Apa orang yang Cerdas Kemudian Alima Ya'lamu Ilman Ilman Ini juga Masdar Ilman Ilmun Ilmin Bisa gitu Nantinya Dhu Ilmin Artinya Orang yang memiliki Ilmu Dhu Fadlin Fadlin Fadla Yafdolu Fadla Yafdolu Ini artinya Keutamaan Dhu Fadlin Orang yang memiliki Keutamaan Berarti ingat Untuk Dhu Dia Diidofahkannya Atau Mudofnya Yang pertama Harus ke Masdar Yang kedua Ke Asma Al-Ayan Nama Nama Contohnya Dahab Dahab ini artinya Mas Dhu Dahab Dhu Dahab Artinya Pemilik Mas Dhu Malin Mal Ingat ya Setelah Dhu Harus Kasroh Tadi ya Harus Kasroh Karena dia Mudof Ilai Kan ya Iya Dhu Malin Dhu Malin Artinya Pemilik Harta Dhu Sayyaratin Pemilik Mobil Dhu Baitin Pemilik Rumah Dhu Darulajatin Pemilik Sepeda Atau motor Jadi Untuk Dhu Diidofahkannya Ke Masdar Dan ke Asma Al-Ayan Atau nama Perhatikan Poin B Di sini Zohir Zohir Itu artinya Bukan Kedomir Dhu Jangan Diidofahkan Kedomir Nanti Yang kita Contohkan Kan tadi Dhamir A Buka Ini Jangan Di Diidofahkan Kedomir Karena Gapas Artinya Contohnya Misalkan Dhu Artinya Apa Pemilikmu Bukan ya Dhu Tidak Jangan Diidofahkan Kedomir Misalkannya Dhu Atau Dukum Duki Jangan Ingat Diidofahkannya Yang pertama Bukan Kedomir Ini Caret Caret Ini Bukan Kedomir Yang kedua Bukan Sifat Diidofahkannya Ke bukan Kata Sifat Contohnya Misalkan Dhu Mujitahid Dhu Mujitahid Artinya Pemilik Ijitihan Gak ada ya Pemilik Ijitihan Dhu Mujitahid Mujitahid Jangan Dhu Karimin Jangan Sifat Kata Sifat Tidak Untuk Dhu Berarti Yang pertama Harus Bermakna Sahib Artinya Pemilik Yang kedua Diidofahkannya Ke isim Jenis Ke isim Jenis itu Ada dua Masdar Atau Al-Ayan Masdar Kemudian Kata dasar Asma Al-Ayan Yaitu Nama-nama Kedah Hamal Sayyar Baid Kemudian Tidak Boleh Dhu Tidak Boleh Diidofahkan Kedomir Yang ketiga Dhu Tidak Boleh Diidofahkan Kata Sifat Itu Selesai Sampai Sini Silahkan Ada pertanyaan Satu lagi Tinggal Satu lagi Kita pembahasan Insya Allah Nanti Setelah Dibur Silahkan Asma Al-Ayan Itu Bisa Dihartikan Nama-nama Benda Bisa Nama-nama Bisa Nama-nama Bener Juga Kalau Orang Kan Yang Nama-nama Apakah Tandanya Itu Harus Tanwin Tergantung Isimnya Yang mana Ini Maksudnya Yang ini Idofahnya Udah pilihnya Sohib Pemilik Bermakna Pemilik Pemilik Maksudnya Yang Tanwin Yang Tanwin Maksudnya Misalkan Dufahmin Dufahmin Maksudnya Ini Tanwin Apakah Harus Tanwin Apakah Lazim Harus Tanwin Tergantung Isimnya Tergantung Isimnya Kalau isimnya Yang Munsorib Berarti Dia Tanwin Kalau Isimnya Gua Mumsorib Mamno Minasorab Berarti Dia Herokatnya Nanti Pathah Tanda jernya Bisa Doma Bisa Pathah Misalkan Kalimat itu Tidak bisa Disambungkan Ke Ahmad Misalkan Kita kasih Misalkan Abu 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 Ahmad Abu Ahmad Ini Tandanya Tadi kan Kita katakan Bahwa Mudhoff Selalu Majlul Yang kita Ingat Majlul Harusnya Kasroh Tidak Untuk disini Ahmad Bukan Kasroh Kenapa Karena dia Mamno Minasorab Setelah ini Pembahasannya Tanda Majlul Dia Jat Kedudukannya Dia Jat Majlul Tapi Tanda Jat Adalah Fadha Kenapa Fadha Karena Isim Mamno Minasorab Atau Isim Melayan Sori Sebentar lagi Insya Allah Sebentar lagi Kita belajar Silahkan Silahkan Asma Al-A'yan Apakah Semua Nama-nama Liwayri Akhil Al-A'yan Sebenarnya Masuk Ke Akhil Juga Masuk Cuman Kita sesuaikan Untuk arti ini Untuk Du ini Untuk Du ini Karena disini Asma Al-A'yan Itu dikhususkan Untuk Du Tapi ketika Kita Atakan Secara umum Asma Al-A'yan Itu bisa Yang Akhil Juga Tidak Masalah Contohnya Ustaz Contohnya Orang Misalkan Orang Muhammad Yang Duh Muhammad Misalkan Ada Tidak 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 Sesuai Untuk Duh Ini A'yan Kan Berarti Akhil Dengan Tidak Masalah Cuman Untuk Duh Disesuaikan Dengan Makna Duh Sesuaikan Dengan Makna Duh Silahkan Sampai Sini Ada pertanyaan Dari sini Dari atas Isi Malkus Kemudian Asma'ul Khamsah Dua pembahasan Kali ini Silahkan Artinya Asma'al A'yan Atas Nama-nama Nama-nama Benda Bisa Nama-nama Benda Asma'al Nama-nama Bisa Nama-nama Benda Yang Kayak Begitu Al-A'yan Yang Ta'yin Artinya Ingat Ya Syarat Umum Mal Itu Rumah Mal Itu Harta Dahab Artinya Mas Mal Harta Sayyara Mobil Paham Artinya Pemahaman Ilm Artinya Ilmu Fadal Artinya Keutamaan Ustaz Yang Bukan Domir Maksudnya Apa sih Ustaz Boleh diulang Lagi Yang Dohir Iya Maksudnya Ini Dunya Jangan Disambungkan Kedomir Jadi Duka Ini kan Knya Domir Knya Domir Nggak Boleh Jadi Nggak Boleh Duka Dukum Ini Tidak Boleh Misalkan Duk Domir Kum Dukum Ini Nggak Boleh Atau Domir Nya Duh Misalkan Nggak Boleh Ini Nggak Boleh Duh Ini Nggak Boleh Jangan Di Jangan Di Dupahkan Kedomir Intinya Setelah Duh Jangan Domir Setelahnya Gitu Maksudnya Apa Karena Tidak memiliki Makna Gitu Ustaz Iya Duh Apa artinya Pemiliknya Pemiliknya Saya Laki Laki Duh Ini Bukan Cocok Kecuali Kalau Sohib Temannya Berarti Harusnya Didekatkan Dengan Kata Benda Iya Bisa Dengan Kata Benda Duh Dengan Kata Benda Cotok Ingat Bukan Domir Dan Bukan Kata Sifat Itu Berarti Duh Jangan Didofahkan Kedomir Kedomir Dan Kata Sifat Tidak Tapi Selain itu Silahkan Kata Benda Misalnya Kata Benda Hakibah Duh Hakibah Gapapa Pemilik Tas Boleh Contoh Kalimatnya Duh Hakibah Duh Hakibat Duh Hakibat Kopi Duh Hakibat Pemilik Tas Duh Baitin Itu Itu Ingat Isim Setelah Duh Mudof Ileyh Majlul Jadi Dia harus Dijarkan Tandanya Harus Kalau Isim Nyamun Sorib Berarti Jernya Kasrah Kalau Isim Nyamun Sorib Tanda Jernya Berarti Fatah Satu Setelah Satu Kali Lagi Kita Pertemuan Selesai Ini Kalau Nanti Ada Kelas Lanjutan Silahkan Dari Sini Dari Awal Sampai Sekarang Berarti Udah Belapa Kita Delapan Delapan Pembahasan Apa Saja Yang Sudah Kita Bahas Ini Simusrot Sudah Mutanna Sudah Jamung Benda Salim Sudah Jamung Taksir Sudah Isim Maksur Sudah Simankus Sudah Smah Sudah Satu Lagi Mamnu Minasorok Satu Lagi Mamnu Minasorok Silahkan Ustaz Yang dimasukkan Dengan Isim Jins Artinya Apa Itu Isim Jins Marusan Jins Itu apa Maksudnya Artinya Isim Isim Jins Termasuk Masdar Dan Asma Al-A'yan Jenis Jenis Silahkan ada lagi Jenis artinya Jenis Tapi Yang dimaksudkan Jenis disini Adalah Masdar Dengan Asma Al-A'yan Itu Maksudnya Gitu Yang Mukabaroh Itu Artinya Apa Muka Baroh Itu Artinya Besar Dalam Maksudnya Gini Bukan Dalam Siguh Taskir Taskir Itu Kalau Ubay Itu Artinya Ayah Kecil Maksudnya Ayah Kecil Kita Bingung Kalau bahasa Indonesia Ayah Kecil Apa Bingung Maksudnya Kecil Itu Dalam Segi Postur Atau Dalam Segi Umur Itu Maksudnya Ukhoi Misalnya Yang lebih Jelas Ukhoi Ukhoi Itu Artinya Saudara Kecil Saudara Kecil Maksudnya Bisa Adik Bisa Adik Atau Mungkin Bisa Dari Segi Umur Dari Segi Umur Dia Lebih Kecil Intinya Kata Anak Untuk Mukabaroh Ini Kalau Bingung Ingat Bentuknya Untuk Mukabaroh Bentuknya Ini Aja Yang Kita Pahami Abu Akun Hamun Ful Untuk Mukabaroh Karena Anda Juga Bingung Menjelaskan Mukabaroh Seperti Ini Kenapa Tasgir Artinya Kecil Sigoh Itu Artinya Bentuk Bentuk Kecil Bentuk Seperti Ini Ubay Ubay Ayah Kecil Kalau Kita Katakan Terjemah Ubay Ayah Kecil Ayah Kecil Apa Bahasa Kecil Apa Yang Dipahami Ayah Kecil Kan Bingung Bukan Salah Benar Ubay Ini Benar Katanya Benar Cuman Tidak Bisa Diorab Kesini Kasmul Khomsa Gitu Maksudnya Ukhoy Ini Tidak Bisa Diorab Kesini Kasmul Khomsa Gitu Maksudnya Paham Ya Paham Jadi Intinya Mukabaroh Sudah Yang kita Pelajari Itu Abun Akhun Sigu Mukabaroh Sudah Pas Kalau Bentuknya Jadi Ubay Seperti Ini Berarti Jangan Diorab Ke Asma Ul Khomsa Silahkan Sampai Sampai Ada pertanyaan Dari Awal Sampai Akhir Sampai Bagian 8 Silahkan Ada pertanyaan Maksudnya Mudoknya Bukan Ya Mutakalim Itu Maksudnya Apa Ya Mutakalim Ya Mutakalim Kan Dari Artinya Saya Saya Misalkan Abun Artinya Apa Ayah Gitu Kan Kalau Ayah Saya Jadi Apa Abi Ini Ujungnya Ya Ini Yang Disebut Dengan Ya Mutakalim Ya Orang Yang Berbicara Itu Artinya Ya Yang Menunjukkan Orang Yang Berbicara Orang Mutakalim Mutakalim Artinya Orang Yang Berbicara Jadi Abi Dia Yang Mengatakannya Sendiri Bahwa Abi Itu Artinya Ayah Saya Yang Menunjukkan Sayanya Adalah Ya Ini Maka Disebutnya Dengan Ya Mutakalim Ya Yang Berbicaranya Itu Yang Menunjukkan Orang Yang Berbicara Kalau Bentuknya Abi Berarti Jangan Di Iqrob Ke Asmaul Khamsah Itu Paham Paham Ada lagi Pertanyaannya Silah Kalau Bukan Yang Abi Terus Makanya Gimana Ustaz Apa Ya Tadi Lanjutannya Ya Mutakalim Kalau Tadi Kan Bilangnya Jangan Dimuduhkan Dengan Ya Mutakalim Terus Contohnya Yang Harusnya Udab Itu Gimana Yang Ya Ngan Gak Ada Jangan Yang Abuka Gitu Kayak Tadi Iya Abuka Abika Gitu Dimuduhkan Dengan Yang Kata Isim Lain Selain Ya Selain Misalkan Selain Ya Ini kan Domil-domil Kita Misalkan Abukum Gitu Kan Abukum Abuhu Abuh Abuki Abuhun Nah Abuhuma Intinya Jangan Diidopkan Ke Ya Mutakalim Satu Doang Domil Yang Lain Silahkan Jadi Bukan Untuk Saya Betul Jadi Jangan Diidopkan Ke Ya Mutakalim Domil Yang Lain Boleh Silahkan Abuhu Abuhu Misalkan Abuhuma Abuhum Abuhum Abuhuma Abuhun Abuka Abukuma Abukum Abuki Abukuma Abukun Kemudian Abuna Na Boleh Untuk Nahnu Abuna Boleh Abuna Abana Abina Tapi Untuk Saya Jangan Kenapa Karena Tidak Masuk Asmol Khomsah Nanti Iromnya Lain Ya Gitu Faham Ya Jadi Intinya Ketika Disambungkan Dengan Domil Maka Jangan Disambungkan Kedomil Ana Kalau Masuk Kedomil Saya Ya Mutakalim Kedomil Ya Mutakalim Berarti Bukan Jangan Diirop Ke Asmol Khomsah Itu maksudnya Syukur Abuan Silahkan Ada lagi Pertanyaannya Yang Fahamun Yang Halim Harus Dihilangkan Horut Mim Sehingga Ketika Diirop Menjadi Fahamun 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 Maksudnya Apa satu Maksud Apanya Artinya Atau Apanya Maksudnya Bisa Berubah Bisa Berubah Dari Fahamun Ke Fahamun Ini syaratnya Jadi Kalau Fahamun Artinya Bibir Fahamun Artinya Bibir Kalau Fahamun Disini Mau Masuk Ke Asmol Khomsah Maka Cukup Huruf Fahnya Saja Fahamun Hilangkan Mim Jadi Fahamun Kalau Dia Ada Mim Maka Irop Masuknya Kemufrod Isim Mufrod Famuka Famaka Famika Gitu Paham Jadi Kalau Fahamun Saja Tidak Dihilangkan Mim Ini Masuknya Irop Ke Isim Satu Tunggal Iya Kalau Dia Masuk Kalau Dia Dihilangkan Mim Irop Masuk Ke Sma Khomsah Gitu Berarti Irop Pakai Waw Pakai Ali Pakai Ya Fuka Faka Fika Artinya Sama Famun Dengan Fual Sama Itu Bibit Berarti Menunjuk Ke Diri Artinya Menunjuk Ke Diri Gimana Famuka Famuki Itu Berarti Menunjuk Artinya Menunjukkan Ke Keadaan Dirinya Kedomir Jadi Intinya Memenya Dibuang Harus Diidobakan Kedomir Gitu Tadi Ya Muda Maksudnya Untuk Bibir Ini Iya Iya Jadi Memenya Dibuang Tetapi Harus Dibobakan Kedomir Misalnya Kita Fuh Ahmad Bisa Bisa Tidak hanya Kedomir Sini Tidak hanya Kedomir Kaki Misalkan Tidak Fuh Muhammad Bibir Muhammad Bisa Tapi Jangan Misalkan Fuh Sayyaroh Bibir Sayyaroh Gitu Maksudnya Jadi Tidak Mesti Harus Kedomir Iya Tidak Mesti Hanya Kedomir Kakum Bisa Dengan Maknanya Bayangannya Masih Kaku Misalnya Dengan Maknanya Tapi Jangan Misalkan Katakan Fuh Madrosah Bibir Madrosah Kalau Misalkan Kita Katakan Maknanya Makna Makna Wih Boleh Saja Maksudnya Bibir Madrosah Itu Apa Tapi Yang Biasa Kita Familiar Apa Misalkan Depannya Misalkan Tidak Masalah Itu Berarti Maknanya Makna Madrosah Kalau Misalkan Fuh Ahmad Berarti Bibir Ahmad Ini Maknanya Makna Zohir Jelas Maksudnya Bibir Itu 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 Iya Iya Berarti Enggak Mesti Kedomir Tidak Mesti Silahkan Ada lagi Pertanyaannya Ini Ciri-cirinya Banyak Ustaz Pengkhususannya Itu Sedikit 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 Intinya Tahu Saja Dulu Sudah Selesai Intinya Tahu Saja Dulu Tinggal Prakteknya Tinggal prakteknya Isim Nanti Dalam Al-Quran Disebutkan Yaumayafirul Mar'umin Ahih Min Ahih Kenapa Ahih Ada Ya'nya Ahih Itu dari Saudaranya Iya Ahih Saudaranya Kenapa Ada Ya'nya Karena Sebelumnya Ada Min Dan Min Termasuk Huruf Jer Tanda Jer Untuk Akhun Itu masuk Asmul Khomsah Tanda Jernya Adalah Ya' Makanya Ahih Ya'umayafirul Mar'umin Ahih Wa Ummihi Wa Abihi Wa Ummihi Wa Abihi Kenapa Abihi Ada Ya'nya Karena Dia Ma'tub Juga ke Min Yang tadi Ada Min Ya'nya Itu Abih Maka Tanda Jernya Itu adalah Ya' Abihi Jadi Oh Iya' Dan Al-Quran Tidak Mungkin Salah Kalau Salah Al-Quran Berarti Kita Yang Salah Sesuai Kan Kita Yang Salah Kita Yang Belum Bisa Jadi Disini Kalau Misalkan Ada Min Huruf Jernya Bisa Min Berarti Min Abihi Akhihi Hamihi Atau Min Fihi Min Fihi Min Diki Misalkan Cuman Tidak Bisa Diki Gak Bisa Disambungkan Contohnya Jadi Min Abi Min Akhi Kemudian Isim Setelahnya Silahkan Sampai Sini Ada Pertanyaan Lagi Insya Allah Kita Satu Lagi Pembahasan Selesai Tinggal Manu Min Sorof Ini Penting Sekali Ini Penting Sekali Dan Banyak Pembahasannya Kalau Ini Yang Buka Kalau Apa Jernya Kan Vika Itu Dengan Barok Loh Fik Itu Beda Artinya Iya Kalau Barok Loh Fik Itu Fik Bukan Arti Bibir Tapi Huruf Jer Barok Loh Fik Fik Itu Bukan Bibir Artinya Tapi Itu Huruf Jer V Artinya Dari V Huruf Jer V Ya Gitu Barak Sekurang Ada lagi Yang Tanyakan Silahkan Tidak Ada Cukup Cukup Berarti Ya Kalau Cukup Insya Allah Nanti Kita Libur Dua Minggu Setelah Dua Minggu Kita Teruskan Satu Lagi Ini Paling Penting Karena Sering Pertanyaan Disitu Insya Allah Nanti Setelah Libur Di Pekan Kedua Januar Insya Allah Sampai Sini Kita Cukupkan Alhamdulillah 8 Pembahasan Tinggal Satu Lagi Untuk Isim Mudah Mudah Bermanfaat Hari ini Kita Assalamualaikum